Di video conference yang kedua, minggu kedua, sebelum saya teruskan pokok pembicaraan kita hari ini, saya hanya ingin mereview dari pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa dari data yang saya lihat, peserta sebenarnya ada delapan, yang aktif ada lima orang, yang tidak aktif, yang belum sama sekali membuka webnya Dio adalah Pak Setiawan Edy sama sekali belum pernah membuka, kemudian Pak Deni Setiawan Prayuga sama sekali belum membuka, dan yang Pak Mulyono pernah membuka tapi tidak ngapa-ngapain, itu dulu. Kemudian data berikutnya, lima orang sudah melaksanakan prites dengan nilai tertinggi 100, terendah 56. Kemudian dari sesi pertama yang sudah mengerjakan, Puis minggu pertama ada tiga orang, Pak Muhammad Amrul Sadat nilainya 100, kemudian Budiyah Udiawati nilainya 76, Pak Hermawan membuka kemudian menutup kembali tidak mengerjakan. Untuk itu, saya minta tolong bapak dan ibu yang kebetulan bapak-bapak yang saya sebutkan tadi belum pernah membuka atau belum pernah mengerjain puis, minta tolong saya disampaikan, silahkan dibuka webnya, kemudian. Masa suaranya kecil, masih kecil. Masa suaranya kecil, oh saya harus dekat begini. Atau mungkin bisa dibesarkan suaranya. Oke saya ulang lagi bapak dan ibu. Saya minta tolong sebelum Mas Wildan nanti kesana mengecek, bapak-bapak itu yang dari SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 1 ada yang belum pernah membuka web. Ini disebabkan karena tidak tahu alamatnya atau karena kesibukan lain. Kemudian juga untuk kuis minggu pertama, ini juga mestinya dikerjakan, yang mengerjakan baru dua orang, minta tolong bapak dan ibu yang kebetulan dekat dengan beliau-beliau itu untuk diingatkan bahwa itu harus dikerjakan. Kemudian lagi tugas minggu pertama, ini juga belum ada satupun yang mengerjakan. Pertanyaan saya, apakah bapak dan ibu sudah melihat tugas pertemuan minggu pertama? Saya tumpuh jawabnya. Sudah. Sudah. Letak kesulitannya di mana bapak dan ibu? Untuk saya, sudah di-submit? Sudah. Sudah di-submit mas Wildan, silahkan di-cek. Ada sudah saya yang men-submit. Sekarang bagi bapak dan ibu lain yang belum mungkin ada kesulitan. Sudah kesulitan apa bapak dan ibu yang lain? Yang belum pernah kesulitan di mana? Ini tugas minggu itu tidak ada hubungannya dengan sisi satu kemarin. Terlalu di-gitnya sisi apa? Mungkin di-sisi betul ini. Ya, mungkin. Saya bisa membuat adres memori decoder. Atau saya bisa minta tolong ditayangkan layar saya saya minta tolong ditayangkan dulu gambar yang di laptop saya akan diperhatikan, nah sudah muncul Bapak dan Ibu perhatikan bahwa minggu pertama kita belajar tentang arsitektur mikroprosesor arsitektur mikroprosesor di minggu pertama itu arsitektur mikroprosesor saya bagi menjadi tiga bagian bagian pertama yaitu arsitektur tentang rangkaian internalnya mikroprosesor bagaimana alu itu bekerja, apa itu dalamnya alu, akumulator dan seterusnya nah itu sub materi satu materi dua arsitektur mikroprosesor Z80 registernya apa, pasangan register apa, akumulator itu apa, indeks register apa dan seterusnya nah sub yang ketiga yaitu arsitektur sistem minimal mikroprosesor bapak ibu perhatikan bahwa mikroprosesor Z80 itu bukan seperti mikrocontroller yang bisa berdiri sendiri single chip sama sekali tidak demikian maka kalau materi arsitektur mikroprosesor hanya terbatas pada isinya Z80 kalau registernya apa, dia belum bisa bekerja itu yang harus diingat di kepala kita yang penting bahwa mikroprosesor Z80 ataupun mikroprosesor jenis lain bahkan sampai pentium dual core sekarang itu pun tidak bisa berdiri sendiri oleh karena itu harus dibangun sistem yang minimalnya terdiri dari apa nah itulah arsitektur yang lengkap di sistem minimal nah tugasnya apa yaitu bapak dan ibu diminta merancang address decoder untuk memori memorinya ada dua memori yang pertama yaitu EPROM yang kedua adalah RAM nah di kotak yang bagian bawah itu yang memori address decoder itu isinya rangkaian seperti apa nah itu tugasnya bapak dan ibu dimana EPROMnya sudah ditentukan EPROMnya 32 KB dan RAMnya 32 KB sampai disini ada pertanyaan ada pertanyaan bapak dan ibu nah kalau tidak ada pertanyaan sekarang lihat slide yang setelahnya bapak ibu pasti sudah download semua yang ada di bahan ajar itu bahwa berikutnya gambar ini adalah contoh sistem minimal yang RAMnya dan EPROMnya dengan memori yang sedikit perhatikan disana bahwa contohnya sudah ada disana bapak dan ibu gambar contohnya sebenarnya gambar contoh sudah ada disana nah itu diganti bapak dan ibu RAMnya adalah 6116 2 KB dan EPROMnya 3732 4 KB dimana adres memorinya petanya seperti yang tampak di samping kemudian gambar adres decodernya tampak seperti yang di bawah menggunakan gerbang 74138 dan menggunakan gerbang OR nah itu contoh dengan memori yang lain nah bapak dan ibu diminta menggambar adres decoder untuk alamat yang lain bapak dan ibu nah sampai disini ada pertanyaan ada komentar ada komentar tadi sudah ada komentar ada komentar ada yang sudah mengerjakan bahkan tadi saya belum cek Pak Irmawan sudah mengerjakan ada yang bertanya silahkan Pak Irmawan Pak Irmawan Pak Irmawan di cek apakah sudah mengerjakan kuis bentar Pak Irmawan lagi di cek apakah bapak bapak tanya sudah masuk Pak Irmawan itu yang ini Pak pada Sabtu tanggal 13 Juni jam 4 sore lebih 9 menit bapak membuka kemudian bapak menutup lagi Pak jadi tidak terikot bapak disana mengerjakan atau on selama sekian menit untuk mengerjain Pak itu data yang ada di saya Pak Pak Wayu bilang katanya silahkan dicoba lagi Pak demikian untuk Pak Irmawan Pak ada lagi yang bertanya? tidak ada tidak ada sebenarnya bapak dan ibu pertemuan kita minggu pertama itu kalau diteruskan kalau bapak dan ibu punya kesempatan mengerjakan tugas itu ini jadilah suatu rangkaian seperti yang ada di tayangan ini kalau bapak dan ibu di Malang di VEDC bapak dan ibu mengerjakan tugas sampai menyol diri seperti ini jadi bagaimana suatu mikroprosesor itu dibangun bagaimana suatu mikrosor dibentuk itu bapak dan ibu merangkai sendiri ada chip mikroprosesor Z80 kemudian ada RAM nya sudah ditentukan IC nya apa EPROM nya IC nya apa peripheral input nya IC nya apa nah ini bapak dan ibu diminta merangkai setelah itu ditentukan alamatnya setiap peserta alamat memorinya ini berbeda-beda bapak dan ibu diharapkan memiliki kemampuan merancang rangkaian itu agar bisa berfungsi nah rangkaian inilah yang akan dipergunakan untuk praktek tidak ada alasan tidak ada trainer tidak ada apa-apa tidak semua jalan bisa dibangun dari BCB berlubang seperti ini bapak dan ibu kalau kita dio ini hanya pertemuannya lewat video conference selama 2 jam ini sebenarnya tidak cukup waktu untuk sampai membuat seperti ini makanya disini nanti kita akan simulasi saja bapak dan ibu tidak mengerjakan sampai ke penyoldiran seperti contoh yang ada di layar itu tetapi bapak dan ibu punya kesempatan banyak di sekolahan karena mikroposesor ini disampaikan dalam waktu 1 tahun ada kemarin ada yang bilang sampai 30 pertemuan nah bapak dan ibu punya kesempatan banyak untuk menyelesaikan membuat ini bersama anak-anak sebenarnya bapak dan ibu bisa anak-anak menyoloh diri seperti ini di khusus materi arsitektur mikroposesor di awal-awal membangun sistem minimal seperti tampak pada layar ini sebenarnya materi kita minggu kemarin ada yang perlu disampaikan belum ada belum ada baik kalau belum ada makanya saya tunggu nanti tugas-tugas dan quiz-quiz yang bapak dan ibu harus selesaikan setiap minggunya karena minggu ini materi kita berbeda dengan yang kemarin hari ini topiknya adalah minggu ini topiknya adalah tentang instruksi bahasa asemble untuk di bahasa asemble ini ada dikade nomor 3 sebenarnya tetapi saya ajukan menjadi pembahasanya di pertemuan kedua oke baik bapak dan ibu kita masuk ke materi minggu ini yaitu instruksi bahasa asemble hasta microprocesor ya di materi minggu kedua yaitu mode pengalamatan disana ada banyak contoh saya tidak perlu terangkan disini karena bapak dan ibu bisa mendownloadnya semua materi dan tayangan ini dari bahan acar yang ada di web disini yang kita tekankan adalah bahwa untuk memfungsikan suatu mikroprocesor disana harus dibuat program program dibuat dengan menggunakan bahasa dalam silabus mikroprocesor disana disebutkan bahasa yang digunakan adalah bahasa asemble bahasa tingkat rendah bukan bahasa tingkat tinggi ataupun bahasa mesin makanya saya disini langsung tidak membahas bahasa mesinnya misalnya LDA 3E dan seterusnya tidak seperti itu bahasa mesin sedangkan di silabus bilangnya adalah bahasa asemble kita langsung menggunakan bahasa asemble untuk bahasa pemerintah di bahasa asemble itu ada banyak instruksi ada banyak mode pengalamatan bapak dan ibu nanti bisa lihat yang saya tekankan lagi disini bahwa setiap statement yang dipakai di dalam bahasa asemble itu itulah yang harus bapak dan ibu ketahui maksudnya apa setiap statement itu seorang programmer harus tahu bahwa setiap statement yang harus ditulis dalam suatu program akan menghasilkan aksi apa itu sudah bisa diketahui tidak boleh lagi tanya ini kalau dikerjakan akan menghasilkan apa tidak sama sekali tidak demikian yang saya tekankan pada materi minggu kedua ini misalnya contoh yang sekarang ada di tayangan yaitu LD step A 0,3A heksa ini maksudnya apa yaitu apabila dijalankan maka akumulator akan diisi data dengan 0A heksa kalau ini dijalankan kalau dilihat di register di akumulator A akan berisi angka 0,3 kemudian contoh kedua yaitu LD load artinya membebani mengisi register D dengan data 0,42 heksa artinya statement ini apabila dijalankan maka register D kalau dilihat akan berisi data 42 nah setiap statement-statement itulah yang harus dikuasai diketahui setiap di eksekusi akan menghasilkan aksi apa itulah topik pokok bahasan di bagian materi minggu kedua instruksi bahasa assembly sampai disini bapak dan ibu ada pertanyaan? tidak kita teruskan lagi tidak ada kan? belum ya oke mode pengalamatan banyak itu yang bapak dan ibu nanti harus baca kemudian pengelompokan instruksi ada transfer ada aritmetika ada logika ada kontrol dan macam-macam ada disana nah kemudian yang disini bapak dan ibu pada pertemuan minggu kedua ini saya harapkan bapak dan ibu punya pengalaman mengetik suatu instruksi kemudian mengeksekusinya menggunakan software software softwarenya Z80 simulator IDE bisa di download di bahan di bahan acar itu ada software yang sudah saya siapkan ada yang sudah mendownload atau menjalankannya pertanyaan saya ada yang sudah nah bagi yang sudah apakah sudah coba dijalankan juga kalau pakai Windows XP dia langsung jalan bapak kalau pakai Windows XP kemudian kalau pakai Windows 7 itu cracknya harus di jalankan juga cracknya harus dijalankan juga nah tetapi kalau ketemu Windows 8 atau yang 64 bit bapak dan ibu mungkin perlu virtual machine virtual machine XP di install dulu baru kemudian dijalankan software demikian pak yang Windows 8 ada lagi yang Windows lain mungkin yang sudah jalan pohon di pulang pak yang Windows 8 untuk Windows 8 bapak khususnya yang 64 bit biasanya itu aplikasi-aplikasi yang di bawahnya tidak jalan saya sudah sertakan di bagian pertama kemarin itu contoh bagaimana mengaktifkan aplikasi yang bukan 64 bit di klik di kontrol panel dan seterusnya bisa lihat di petunjuk di sana saya sudah siapkan di sana kemudian cara lain tidak menggunakan seperti itu tapi menggunakan virtual machine XP nah itu yang harus di install di Windows 8 itu pak ada yang pertanyaan lagi ada yang tidak jalan belum ada yang menginstall oke bapak dan ibu bagi yang belum menginstall silahkan download kemudian silahkan install di komputernya masing-masing kalau XP ya syukur tidak ada masalah langsung jalan bagi yang bukan XP Windows 7 perlu install cracknya sudah ada disitu di install juga saya sudah siapkan cracknya bagi yang Windows 8 tadi sudah saya sebutkan install virtual machine atau diaktifkan melalui kontrol panel seperti petunjuk yang ada di file yang bisa di download di pertemuan bahan ajar minggu pertama nah tugasnya di minggu kedua ini bapak dan ibu membuat program dalam bahasa assembly karena harus menggunakan software itu kemudian dijalankan setelah dijalankan di capture screenshot tampilan itu tugas itu kemudian dikirimkan di submit gambarnya itu tugas itu makanya silahkan bapak dan ibu silahkan berusaha menjalankan menjalankan software itu sebagai alat bantu kita belajar kalau tidak pakai software itu nanti jadi sastra gak ada prakteknya gak ada percobaannya karena di software itu outputnya bisa langsung hexa file hexa file hexa file yang langsung di download ke e-prom nya micro control dan bisa dijalankan seperti yang saya tunjukkan di file video tutorial ada yang sudah lihat file video tutorial sudah lihat apa komentarnya bapak dan ibu setelah melihat video itu ada yang sudah lihat video itu ada dua video ada yang sudah lihat apa komentarnya saya sudah lihat video tutorial ya teknik mikroprosensor di minggu pertama ada video dua belum ada yang melihat pak belum ada yang melihat bapak dan ibu video itu adalah rangkuman apa yang akan kita lakukan selama satu bulan ini benarnya itu rangkumannya itu kemudian video yang satunya lagi apabila kita sudah bisa membuat program input output deretan led di video itu saya tunjukkan bagaimana file yang bisa dibuat dari ide simulator itu bisa langsung di download ke e-prom dan e-prom nya dipasang ke rangkaian sistem minimal yang ada di gambar tayangan sebelumnya dan jalan nah itulah sebenarnya rangkuman KD1 bapak dan ibu ya kalau bapak dan ibu belajar mikroprosesor sesuai silabus kurikulum 2013 KD1 arsitektur mikroprosesor dan seterusnya sampai KD5 yaitu pemprograman input output topiknya adalah seperti itu topiknya adalah seperti itu sebenarnya itu rangkuman dari kompetensi yang dimiliki apabila dilaksanakan dengan baik KD1 sampai KD5 makanya silahkan yang belum melihat silahkan di download demikian ada lagi bapak dan ibu yang perlu disampaikan ini ada masalah para peserta kebukan posisi videonya itu di mana oh nanti Mas Wilten mau ke sana Mas Wilten mau ke sana ada lagi oh videonya ada di mana videonya ada di bahan acar di bagian direktori bahan acar ada lagi bahan bacaan itu bahan acar bahan bacaan bahan bacaan di webnya tulisannya bahan bacaan sama PDF ya PDF bahan acarnya videonya ada di bahan bacaan itu tidak ada video tidak ada video nah sekarang lagi dicek oleh Mas Wilten tunggu saja Bapak dan Ibu nanti kalau memang di webnya belum dipasang Mas Wilten mau datang ke SMK nanti siang ini Bapak dan Ibu bisa langsung copy lewat flash baik masalah video seperti itu ada lagi Bapak dan Ibu masalah yang bisa saya bantu ya silahkan Pak kalau kami sebebun yang yang sudah mengajar mikroprosesor ini anak-anak saya rasa konten atau isinya itu terlalu tinggi Pak dan levelnya mahasiswa jadi mungkin sangat berat untuk diterima untuk level murid SMK ini bagaimana kami menyiasati jadi hanya poin-poin penting saja dari mikroprosesor itu yang kita sampaikan dalam murid Pak itu bagaimana Pak memohon masukannya Pak baik sekali Pak baik sekali Pak saya senang sekali dengan pertanyaan seperti ini ini yang saya juga tidak habis pikir Bapak dan Ibu saya tidak habis pikir bahwa untuk mikroprosesor kenapa dipasang di kelas 1 Bapak dan Ibu di struktur kita mikroprosesor itu dipasang di kelas 1 langsung paralel dengan 5 mata pelajaran lain anak belum tahu resistor itu apa seri paralel seperti apa bagaimana yang namanya gerbang itu seperti apa sampai register itu seperti apa flip flop seperti apa program seperti apa tidak tahu langsung dihadapkan dengan mikroprosesor saya setuju dengan Bapak setuju ini adalah sangat susah sangat sulit diawali oleh mereka-mereka yang belum mengenal yang belum memiliki latar belakang ini sebenarnya benar sekali Bapak seperti itu tetapi meskipun demikian kita sebagai rakyat di bawah yang harus bisa menerima keadaan bahwa memang yang dikendaki pemerintah seperti itu kalau seandainya kita itu mau mengurangi dari isinya seperti itu peraturannya tidak membolehkan kita mengurangi kalau Bapak lihat statement yang ada di surat keputusan yang saya tayangkan di setiap awal tayangan presentasi ini nomor sekian Bapak lihat Bapak cermati isinya aturannya di dalam bahwa kita tidak diperkenankan mengurangi isi dari silabus yang ada di sana tetapi bahkan kita boleh menambahi mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan yang membutuhkannya nah itu statement seperti itu Pak statementnya dari bunyi peraturan seperti itu akhirnya kita harus mensikapinya bahwa kalau kita pelan mentah-mentah seperti yang ada tertulis seperti itu dan maunya seperti itu mungkin kalau kita menuju langsung ke judul itu kelihatannya memang susah Pak makanya perlu ada tambahan-tambahan lain materi-materi lain atau pengantar yang bisa memberikan gambaran pengetahuan awal sebelumnya sehingga materi yang dirasa sulit itu bisa diterima itu dari sisi peraturan Pak sebenarnya dari sisi peraturan mesikapinya demikian tetapi kalau seandainya seandainya ini memungkinkan seandainya memungkinkan pembelajaran itu tidak paralel tapi serial misalnya diawali dengan teknik listrik dihabiskan dulu kemudian elektronika dihabiskan dulu baru terakhir adalah mikro prosesor dan diakhiri dengan mikro dengan pemrograman mungkin ini akan menjadi sesuatu yang lebih mudah tapi kelihatannya ini tidak mungkin karena biasanya kalau di sekolahan jadwalnya seperti yang tertayang di struktur itu bahwa mikro prosesor harus dilaksanakan mulai dari semester pertama dua jam per minggunya kelihatannya dari sisi ini sulit makanya kita harus mencari jalan tengah yang enak agar bisa diterima sebenarnya bapak dan ibu lihat bahwa kalau pertanyaan bapak tadi ini adalah sesuai dengan eh tidak sesuai dengan anak-anak SMK bahkan ini lebih tepat untuk perguruan tinggi kalimat seperti ini sebenarnya juga tidak tepat bapak dan ibu kalau kita bandingkan dengan negara lain bapak dan ibu negara lain sudah memiliki kurikulum yang seperti ini jauh-jauh sebelumnya jauh-jauh sebelumnya kalau bapak dan ibu lihat di mungkin ada yang ikut LKS tahun ini LKS tahun ini sudah mulai mencoba mengikuti pola WSC kemudian ASC dimana anak-anak itu sudah harus memiliki kemampuan tentang pemrograman mikrocontroller dan mikroprositor seperti itu bapak dan ibu makanya kalau ini mau diikuti mau tak mau tidak boleh dikurangi bapak dan ibu kita yang harus menyesuaikan kemudian kalau materi yang bapak ibu lihat di saya sampaikan di apa namanya di dio ini saya lihat ini memang sudah saya usahakan yang sederhana yang mudah yang ringan tidak sampai mendalam ini tampak dari saya lihat nilai dari nilai pretest saya melihat disini ada 188 89 90 terendah 56 ini saya lihat bapak dan ibu sudah memiliki kemampuan itu nah bapak dan ibu sudah mempunyai modal awal memahami bahwa ternyata mikroprosesor menghasilkan tes pretest awal sampai nilai 100 nah ini berbeda kalau bapak lihat di pergeruan tinggi di pergeruan tinggi mikroprosesor itu adalah suatu pembelajaran yang sangat sulit sangat ditakuti seperti kimia fisika seperti itu nah saya berusaha tidak menggoikan pembelajaran tetapi semua harus bisa divisualkan semua bisa dilogika semua bisa dianalisis suatu instruksi menghasilkan apa dan seterusnya dan bisa dilihat nah inilah yang saya harapkan dapat mempermudah bapak dan ibu dalam memahami yang mikroprosesor yang dianggap katanya tidak sesuai untuk anak SMK itu yang katanya terlalu sulit nah ini sampai disini jawaban saya ada lagi? ini saya yang mengajar kemarin di sekolah itu saya siasatnya begini pak jadi semester 1 oke bapak dan ibu ada yang ditanyakan ada pak silahkan pak jadi semester begini pak saya ada pembelajaran setahun kemarin saya punya sati seperti ini pak jadi semester 1 ini saya pak sungguh sari belum sampai disini suaranya bapak sudah berbicara tadi tapi belum sampai terbenar disini lagi pak silahkan coba ya ini pak untuk saya kemarin selama setahun kemarin mengambil metroposesor itu saya punya sati seperti ini pak tunggu sebentar pak tunggu sebentar pak suaranya belum keluar silahkan tes lagi pak bagaimana pak suara saya masuk sekarang sudah keluar lagi suaranya silahkan pak baik pak saya kemarin selama setahun mengambil metroposesor itu saya menyatakan seperti ini pak karena harus paralel ya pak padahal anak-anak itu kan belum kenal sistem bilangan kemudian gerbang logika itu akhirnya saya ajarkan di semester 1 anak-anak itu saya ajarkan sistem bilangan kemudian gerbang logika aljabar bul kemudian lalu di semester 2 nya saya masukkan ke metroposesor yang sesungguhnya pak itu jadi karena di lapangan kan kita paralel pak teknik listrik semua jalan teknik listrik dasar elektronika mikroposesor teknik programan jalan secara paralel di kelas 1 pak jadi saya menyatakan seperti itu kemarin jadi mohon memasukkan dari bapak apa salah apa bagaimana terima kasih pak informasinya bapak benar sekali pak seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau menurut peraturannya silabus tidak boleh dikurangi tetapi harus ditambah boleh ditambah untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan bapak sudah melaksanakan apa namanya ini usaha yang bagus bahwa materi mikroposesor ditambahi diawali dengan digital seperti yang bapak sampaikan tadi ini bagus sekali pak solusi daripada menunggu materi digital yang disampaikan di elektronika kalau menurut strukturnya digital sistem bilangan dan terusnya itu kan ada di teknika elektronika nah ternyata kalau menunggu itu itu malah adanya di akhir tahun gak mengejar sesuai dengan kebutuhan yang di mikroposesor kalau bapak mendahului dengan itu menambahkan dengan itu saya apresiasi sangat bagus sekali pak demikian pak ada lagi bapak terima kasih terima kasih